Intro 1 dari 5 tersangka aksi Bajing Loncat berhasil diringkus oleh pihak Polsek Sukarame. Unit reskrim Polsek Sukarame menangkap pelaku Bajing Loncat ditanjakan PJR Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Waigoba, Kecamatan Sukabumi, Kota, Bandar Lampung. Pelaku berinisial AD 37 tahun, seorang karyawan swasta merupakan warga keteguhan Teluk Betung Barat yang melakukan aksi Bajing Loncat ditanjakan PJR Jalan Insinyur Sutami. Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito mengatakan pelaku AD merupakan salah satu dari total 5 tersangka dalam temuan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat bermoduskan Bajing Loncat yang kerap kali meresahkan pengendara. Ini mengidentifikasi pelaku-pelaku ini dari mana awalnya Pak Kapolsek? Ada laporan atau seperti apa? Pertama ada laporan dari masyarakat, kemudian kami mendapatkan ada syaratan komunikasi, kemudian kami dalam ini, kemudian kami langsung melakukan penyelidikan fokus kepada kelompok-kelompok yang juga sebagai pelaku Bajing Loncat. Sudah berapa lama sih aktivitas peringkat ini? Kalau pengakuan, ini baru satu. Ini yang masih kita dalamnya. Selain pelaku ini, ada pelaku lain yang masih kita cari, Komendat? Masih ada kelompok dia, masih empat orang yang karena sudah pemberatan pengurusan di rumahnya untuk empat orang ini, sementara tidak ada di tempat. Kalau mereka targetnya yang ada di kendaraan jenis truk atau pusul yang semuanya di atas rata-rata. Jadi tak terkecuali ini? Ya, betul. Jadi sasarannya adalah truk pusul atau truk biasa yang melintas di jalan Suntami atau di kendaraan Sumpah BCR. Jadi mereka nggak melihat visi muatannya apa gitu ya? Nggak, nggak. Apa saja ini? Nggak, apa saja. Aksi para pelaku naik ke atas bak mobil truk Fuso yang sedang berjalan perlahan, Polsek Sukarame berhasil mengidentifikasi para tersangka. Warsito melanjutkan perkara ini bermulai dari laporan masyarakat sekitar. Dan dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap temuan video aksi bajing loncat yang sempat viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan detik-detik dua orang pelaku yang sedang menaiki truk dan mencuri gula, kemudian diangkut dengan motor. Kami selanjutnya melakukan penyelidikan dan menelusuri TKP. Alhasil, tim reskrim, Polsek Sukarame menangkap seorang tersangka AD di kediamannya yang beralamatkan di Jalan Teluk Ambon, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang. Kecamatan Panjang. Dan untuk empat tersangka lainnya masih diburu. Pelaku AD dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal kurungan tujuh tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Zul Haluan Indonesia Televisi melaporkan.